Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2018 telah berlangsung. PPDB 2018 mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan tahun ini. Salah satunya mengatur tentang sistem zonasi. Dalam aturan tersebut, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang bernomisi lipada radius zona terdekat dari sekolah. Paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain itu, sekolah dapat menerima calon siswa dari jalur prestasi yang berdomisili di luar zona terdekat sekolah paling banyak 5%. Pihak sekolah pun dapat menerima calon siswa di luar zona terdekat dengan alasan khusus seperti perpindahan domisili orang tua atau wali. Kuotanya sebanyak 5% dari jumlah peserta didik yang dikerima. Untuk pemerataan kualitas dan juga untuk mencegah dan menghilangkan praktek-praktek yang kurang baik selama ini terjadi dengan sistem sebelumnya. Misalnya ada jual beli kursi, kemudian juga banyak kata beleceh dari orang-orang tertentu untuk memaksakan agar anaknya masuk di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Sementara dalam penetapan radio zona, pemerintah daerah melibatkan mesyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Mayfri Syari, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.